kenal Nabi Musa kenal luar biasa Nabi Adam kenal Nabi Musa kenal, jangan-jangan Fir'aun juga kenal Nabi Musa paham semua kisahnya secara singkat kemudian sedang beliau berpetualang, secara singkat ya jalan menemukan dua orang berselisih berselisih sampai mau berantem dipisah sama Nabi Musa, dipisah udah dipisah sama beliau, pisah, pisah, jangan begini ini gak bagus, dipisahin singkatnya saat dipisahin itu, ini belum ada pengangkatan sebagai Nabi, saat dipisahkan itu tertiba kemudian, ternyata salah satu yang berselisih itu adalah dari kelompoknya kampungnya lah, malah ngadu Musa kamu gimana, kamu kan teman saya, sekampung kita nih ini merendahkan kita nih, ayo kroyak bareng-bareng ini provokasi kata Musa dibenar, diluruskan oleh Musa, diluruskan begitu diluruskan masih ngotot, diberi pelajaran tampar oleh Musa Nabi Musa itu kekuatannya teman-teman sekalian, setiap Nabi itu punya kekuatan 10 kali laki-laki biasa dan Nabi Musa terkenal sebagai Nabi juga yang paling kuat tampar, wafat di Musa, baik tampar, wafat begitu ditampar, padahal Musa melakukan sesuatu yang benar dan gak ada niat, memberi pelajaran aja niat niatnya membeli pelajaran, bagus, memang benar tapi begitu kemudian dia wafat ada perasaan bersalah apa doanya kemudian pada saat itu diabadikan rabbi inni zolam tu nafsi faghfirli yang indah fathawa alaih rabbi inni zolam tu nafsi ya Allah aku salah zolim saya padahal gak diniatin loh Pak Bu gak diniatin cuman kejadian gitu kan nah itu belum ada pengangkatan sebagai Nabi, belum? nanti diangkatnya setelah bertemu nanti kisah yang lainnya jadi secara singkatnya terjadilah peristiwa itu rabbi inni zolam tu nafsi jadi kalau ada diantara kita misal pernah berbuat siapapun tingkat kesalahannya sampai ke sini gak sengaja atau pernah berbuat yang serupa cepat taubat karena kita sudah turun nanti kalau sampai hari kiamat gak taubat lebih berat lagi itu diantara sahabat-sahabat yang jadi sahabat terbaik ya kan dulu banyak yang hobinya juga begitu jahiliya ada yang hobinya berkelahi kenal Umar bin Khattah poha tersentuh masuk Islam lalu kasarnya berubah menjadi tegas dipakai melindungi Nabi SAW dipakai menegakkan syariat dengan baik kehalusannya muncul sampai datang tengok orang jadi khalifah perhatikan orang luar biasa tegasnya muncul ya waktu Abdullah bin Ubay bin Salul itu seorang munafiq kalau sholat di belakang Nabi sahab paling depan tapi begitu bubar provokator paling pertama Abdullah bin Ubay bin Salul begitu keluar Muhammad nih mecah berah kita aja datang ke sini pengen jadi pemimpin dia punya masjid jadi kita bikin masjid yang lain bikin dirar selalu dipecah orang udah siap-siap perang Uhud di pertengahan jalan diprovokasi balik aja balik pasukan musuh lebih kuat ayo balik-balik sepertiga berputar leser sih anda bayangkan tapi apakah Nabi langsung menghukumi tidak Nabi kenapa gak dihukumi Umar beragetan saya kata Nabi kan belum jelas kelihatan nampaknya nanti jadi fitnah pecah nanti semuanya karena dia masih dianggap pemimpin di kalangan yang lainnya biarlah nampak nanti Allah berikan hujahnya untuk dia satu kali tapi kalau di depan bayi bayi di belakang menusuk dari belakang satu kali sakit begitu saat sakit ini anaknya anak Abdullah bin Ubay bin Salul anaknya namanya Abdullah bayi ini juga jangan simpulkan kalau keluarga misalnya bapaknya gak bagus pasti anaknya gak bagus belum tentu belum tentu kenal Abu Jahal anaknya Ikrimah bapaknya musuh Nabi luar biasa anaknya pembela Nabi yang paling hebat penunggang kuda yang dahsyat sab paling depan kalau jihad sampai Nabi itu dengan menghormati Ikrimah tidak pernah menyebut Abu Jahal di depan Ikrimah jangan-jangan singgung bapaknya jangan-jangan supaya anak ini dalam keadaan dalam ketenangan Abdullah bin Ubay bin Salul anaknya taat namanya Abdullah juga sakit bapaknya datang kepada Nabi ya Rasulullah bapak sakit kata Nabi yang berikan ini kasih air perangkat pulang sana katakan dari Nabi datang senang pulang ya abad ya abad ya abad ini dari Nabi apa sih Muhammad lempar habis sampai sekaratnya sekarat disampaikan datanglah Nabi ke rumahnya begitu datang ke tempatnya apa yang dikatakan manjaknya luar biasa ya Rasulullah itu di depan Abu Bakar ada Umar dan yang lain-lain ya Rasulullah biarkan aku wafat dengan mengenakan jubah terluarmu apa kata Umar ya Rasulullah izinkan aku menggal kepalanya cuma jubah aja kok pakai aja pakai udah meninggal meninggal itu Abdullah bin Ubay bin Salul hidupnya begitu meresahkan wafatnya begitu kolokan jadi yang pertama itu coba udahlah banyak yang tobat Umar jadi bagus tukang begal jundubin junadah wah sekampung begal tobat jadi da'i sekampung jadi soleh semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati